Intro Balita ini Bermain dengan ular Orang tua hanya tertawa Tiba-tiba hal tak terduga terjadi Ular merupakan salah satu hewan yang paling banyak ditakuti orang Tak hanya anak-anak Orang dewasa akan memilih untuk lari jika bertemu dengan ular Kendati ular itu tidak berbisa alias tak ada racun Namun tetap menjadi momok yang menakutkan Pasalnya Sesuai dengan penelitian yang ada Jika rasa takut akan ular Sudah dibawah sejak lahir oleh setiap manusia Akan tapi berbeda dengan Balita asal China 1 ini Di umurnya yang diperkiran masih di bawah 2 tahun Ia dengan gitu berani Membuat seekor ular sebagai mainannya Dalam video yang berdurasi 1 menit 32 detik itu Terlihat bagaimana Balita berbaju biru tanpa rasa takut Bermain dengan seekor ular berwarna coklat Ia gitu ceria dengan tertawa lepas saat memegang bagian kepala ular Tak ada sedikitpun ketakutan jika tumbuhnya itu bisa digigit ular tersebut Balita ini tampak mengejar dan menarik ekor ular yang mencoba kabur darinya Ia pun sempat akan menangis ketika ular tersebut semakin jauh dan berlari ke bawah kursi Sementara itu Perekam video yang diduga ayahnya terdengar tak khawatir dengan Balitanya itu Si ayah malah mengambil ular tersebut dan langsung menyerahkan lagi ke anaknya untuk dimainkan Para netizen yang menonton video tersebut mengaku ngeri dengan aksi Balita tersebut Kendati ular tersebut bukanlah jenis berbisa namun tetap dinilai tidak cocok dimainkan oleh Balita Bagaimana kalau di luar rumah ketemu ular yang berbisa di Balita? Berikut beberapa komentar dari netizen menyangkut video tersebut Corlian beraninya anak kecil dikasih ular entar anak itu ketemu ular di luar rumah Dia mengira semua ular bisa dimainin entar apa yang terjadi Gladiator juga mengatakan berani amat si bocah ini Aku aja gak berani Ayumi Supriyadi mengatakan Dah gak pake celana entar dihitung anaknya itu Aduh deh berani banget main ular kan bahaya Siti Amanah juga ikut berkomentar Hewan yang paling aku takut ular Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!